Sinopsis Sinetron Love Story di SCTV Malam ini 11 Agustus 2021 episode 300 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat semuanya ya Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar Sinetron Love Story Nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung Dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar Sinetron Love Story Tentunya hanya di SCTV Selamat menonton ya guys dan terima kasih Nah di awal trailer kali ini saat itu Bunga sedang duduk sendiri di taman Tiba-tiba dia tidak sengaja melihat mantannya yang bernama Zidane Bunga mengungkapkan hubungan aku dengan Zidane sudah lama berakhir Dia gak boleh tahu kalau aku masih menyimpan perasaan sama dia Bunga lantas pergi bertujuan agar Zidane tidak melihat keberadaannya Sementara di lain waktu saat itu Bunga bertemu dengan Ken Ken pun disini menanyakan kepada Bunga Kenapa wajah kamu agak merasa galau Seketika Bunga menjawab Enggak kok siapa sih yang galau Disini pun Bunga nampak menyembuhkan sesuatu kepada Ken Dan apakah Ken tahu bahwa Bunga ini masih menyimpan perasaan untuk mantannya yaitu Zidane Sementara di skan yang lainnya saat itu Maudie terlihat di cafe kesukaannya Maudie disana sebenarnya ingin menangkan hatinya Namun disisi lain ada fans dari Bunga dan Ken yang nampak membicarakan kemesraan mereka Maudie seketika langsung tertiam dan tak mau menanggapi perihal tersebut Sementara di lain waktu Rinaldi terlihat lagi bersama dengan istri dari Wilantara Untuk berbelanja Saat itu disana juga ada Anita Anita merasa ini kesempatan yang tepat untuk memberitahu Wilantara Bahwa istrinya sudah selingkuh di belakangnya Kemudian Anita segera mengirimkan foto tersebut ke Wilantara Nah disisi lain Wilantara yang mau tahu hal tersebut Langsung marah kepada istrinya dan bertanya apa maksud dari semua ini Seketika istrinya kaget dan tertiam Mungkin sampai disini dulu ya guys ulasan singkat dari saya Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh